Intro Kabar Sita Marino dilamar Bastian Steel ternyata cuma gimmick iklan, warganet kena perang S3 marketing. Pasangan selebritis Sita Marino dan Bastian Steel baru-baru ini menggegerkan jagad dunia maya usai memamerkan foto cincin mengisyaratkan mereka telah resmi bertunangan. Terlebih, Sita turut menuliskan tanggal 18 Mei tahun 2024 yang semakin memuatkan asumsi bahwa dua sejoli itu selangkah lebih dekat ke jenjang yang lebih serius, usut punya usut, kabar tunangan keduanya itu rupanya hanya trik pemasaran untuk keperluan gimmick iklan semata. Atau istilah masa kininya adalah S3 marketing. Sita dan Bastian ternyata didapuk menjadi bintang iklan untuk promosi salah satu brand parfum. Hal itu terlihat dari video postingan terbaru yang diunggah Sita Marino persis setelah, lamaran, keduanya, babak baru dimulai dengan aroma keanggunan yang tahan lama. Memperkenalkan aroma menu nomor 1, demikian keterangan Sita dalam Instagram terbarunya, Senin, tanggal 20 April tahun 2024. Bersamaan dengan unggahan itu, darah kelahiran 1999 itu juga menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permintaan maaf melalui Instagram story-nya. Pasalnya, warganet banyak yang kegocek dengan perang, lamaran, Sita dan Bastian, termasuk juga sederet selebriti tanah air yang turut membanjiri ucapan selamat. Meski trik S3 marketingnya itu bisa dikatakan sukses, Sita awalnya sempat merasa cemas usai memposting foto cincin tunangannya itu. Ia lantas mengunggah video klarifikasi yang diambilnya saat hari H, lamaran. Weh beneran kemarin day 1 posting. Anxiety mampus. Langsung aja marahin tim marketingnya menu at menu dot of girl, tulis Sita dalam Instagram story, Senin, tanggal 20 April tahun 2024. Dalam video itu, Sita tampak terlihat panik. Ia juga merasa deg-degan lantaran telah membohongi banyak orang. Ini hari dimana aku ngepost tentang, engagement, aku dan Bastian. Kayak semua manusia udah dibohongin dan aku sekarang ngerasa deg-degan, dan aku kayakan ini salah atau bener enggak sih. Ia menjelaskan, di tengah kepanikannya itu, Sita juga dibuat bingung lantaran saat itu ia sedang berada di luar rumah. Adik putri Marino itu takut apabila gimmicknya ketahuan dan tidak berhasil sesuai rencana. Terus sekarang mesti gimana? Orang-orang ngelihat kayak, ini orang baru aja dilamar kok udah jalan-jalan. Kayak ditugasi. Ia menyambung, warganet yang merasa tertipu dengan teknik S3 marketing idolanya itu sontak langsung heboh membanjiri postingan terbaru Sita Marino. Banyak yang merasa kena perang, tak sedikit pula yang memuji trik promosi tersebut. Sebagian juga turut mendoakan agar keduanya bisa betulan lanjut ke jengjang yang lebih serius. Bukan cuma ngeprank kita nec, centang biru juga kena, tulis netizen lengkap dengan emoji menangis. Wah, keren nih marketingnya ah. Tanda seru. Tapi selalu nungguin yang beneran loh nih bang wakak, pinta warganet lain. Bisa BGT gimmicknya, sekalian doa baik, cool. Ungkap netizen.